Bismillahirrahmanirrahim Wa yawma yuradihim fayaqulumada ajabtumul mursali Fa'amiyat alihimul ampa'u yawma idhim fagumla yatasa'anu Wa yawma yunadihim wakturlan ngile ngosirah Muhammad Atau ini ngosirah Muhammad yawma yunadihim Yang dalam jinaneng undang-undang sapa wa ta'ala him Yang kufar fayaqulumukadawu sapa wa ta'ala Mada ajabtumul mursali Mada kelawan opo-opo yang opo ajabtum Jawabi sirotabeh al-mursalina Yang rasul-rasul singgih utus Ilaikum wari sirotabeh Kuhi ketika tak utusi rasul dan kuhi itu Tanda pambi Fa'amiyat alihimul ampa'u yawma'u 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 yawma yang menjawab di dalam jawab yaumma izin yang dalam dinane yaumma yinadi elamnya gitu, jadi orang mendukai sopok kufar sobaran yang sisi jawaban sisi kalam kufar, lalu nge-tik kufar di dalam kufar, naja-dontawi jadi selamati kufar kalau mengkutik kufar, kulayat asa'u nawrak saling takok sopok kufar andu sangin jawaban, fayas utun mengkomeneng sopok kufar menyebutkan Allah wa'amanan dan iman sopok kufar setelah itu menyebutkan sopok kufar di Taufidillah kelawan Taufid dengan Allah wa'aminlah yang melakukan sopok kufar, solihan dengan amal yang soleh maknanya ada yang melakukan sopok kufar yang melakukan sopok kufar, alfaro, igro-gro yang deserveirkan Allah wa'aminah, baya kunga andu sang Maka kita lebih hati Maka orang-orang yang cukup 그러� master Makalah pun Bagaimana al-Qiyar itu adalah hak milih Nah, Allah bisa melihatnya Bagaimana menyebabkan keberadaan hak milih Ini ikhtiar bisa, tidak ikhtiar bisa Dalam perkaraan Subhanallah Dan menghubungi Allah Wa ta'ala Dan menghubungi Wa ta'ala Yang berkaraan Yang berkaraan Yang berkaraan Yang berkaraan Yang berkaraan Allah semoga Dan menyebabkan bahwa Jalan Dumbo yang berkaraan Yang berkaraan Yang berkaraan Seorang l�ur menegaknya adalah tempat itu Bagaimana dengan kekafir Keberkataan mengenai kufri Bagaimana dengan kekafiran Bagaimana dengan kekafir Bagaimana kaufir Dan kebasihan dan berkata Bagaimana dengan kuat Bagaimana dengan kuat Bagaimana saya berisika Kekafiran Dan itu Yang ditunjuk dan yang apa di cerita yang dua sifat tidak terkalahkan Allah 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 yang wajib disembah orang wujud hakikat ilahu kecuali Allah Allah yang orang wujud hakikat kecuali Allah Allah yang berhak dibuji yang paling layak dibuji yang berhak dibuji dalam kawitan maksudnya akhirat 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 keputusan akhirat 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 keputusan yang harus terjadi dan akhirat berkata berkata yang terus dikata yang berkata 今天的 keputusan berkata berkata mengatakan secara yang berkata berkata bahwa dengan surat επas tubuh untuk mengikuti kabar sirakabih ini coba logikanya misalnya ini, Inca Allah dipahari namun gawai Sob Allah, Allah alaikum yang mengatasi sirakabih Allah di gawai syarmatan yang berkelanjutan atau abadi dan iman itu kesehatan di gawai abadi ilah yungil kiamat, imar yungil kiamat andekan Allah itu gawai bengi terus menerus menutawai Sobho ilah unkang yihkukang jadi pengiran yang salianya Allah bisa mengikuti lawan pensangkaan sirakabih untuk mengikuti kebengi terus menerus sehingga pengiran nyanya Allah yang tidak bisa mengikuti ilah yungil kiamat sirakabih yang berkelanjutan padang dan sekelan padang tidak terbunuh yang mengikuti sirakabih yang mengikuti alamak isyata ekonomi atau pengupo jiwa apalatah soal yang berkelanjutan yang berkelanjutan yang berkelanjutan pengandian masalah itu mengikuti alamak yang berkelanjutan yang berkelanjutan yang berkelanjutan semakin mengikuti alamak dan mengikuti alamak Tuhan apalagi Manipusopo ilahgun Kutawim bomo Pengeran Beruahkan salianya Allah Isyamikum Kelawan penyangkaan Shirokabe Yakti kang nekakno sopaman Kumisi Shirokabe bila ilin Yakti kang nekakno sopaman kumisi Shirokabe bila ilin Kelantini Tas kunu nakang menang Shirokabe Mananya tas pari pun nakang tenang Shirokabe Bila ilin Minat ta'aki sangkeng Ngerosok letih Ngerosok kesel Afalatuk sirunan otoran Ngan-nggan Shirokabe Korani ngali Shirokabe maimpertoro anting Kangte Shirokabe bila ilin ngatasin Rupanya Minal sotoi sangkeng salah Salah fil isyroki Ing dalem ngelakoni sirik Fatar juhu namun kebali Shirokabe Anggi sangkeng perilaku Isyroki atau anju sangkeng ngelakoni Isyroki Wa amir rahmatihi Lani kesengah sangkeng rahmatih Wa ta'ala ja'ala utawi Untuk gali sopwa wa ta'ala ya anja'ala lakum Ketika Shirokabe alai langgini wa na'ar Walang ingrima Niktas kunu Supaya tenang Shirokabe Untuk ngelakoni ketenangan Iskira Shirokabe Walidah bertahul Sepaya menulai Shirokabe Minfadihi sangi anugreya Allah Finnahar Anggi sangkeng kurinok Ikasih Misalnya kelan persen Wa ala ala kumlan Mena'ala Shirokabe Sepaya Shirokabe Kutashkuruna Iku ngelakoni Shikur Shirokabe Nyukuri anikmata yang nikmat Anikmata yang nikmat Fihima Indah Nikmatillahi Nangnagar Fihima Egil laydi Pernahari Jadi Kulotrano Rien Jingmen Noko Tengah akhirat Tengah akhirat Kemungkinan itu Banyak Ada fasenya Ada beberapa tahapan Ada tahapan Kita ini Masih bisa bohong Neng pengiran Terus ada tahapan Nggak bisa bohong Terus Ada tahapan Kita Kita Kelisang Nggak bisa Ngomong Singomong Nipu Aqba Ini masalah-masalah Sehingga Perhadian Ibn Abbas Ibn Abbas Ngembikan Ada seorang Pernanya Tanya beliau Ibn Abbas Saya ini Baca Koran Banyak Min Awali Hatta Afirihi Dan Sebagian Yang saya Baca Itu Wajat Tufihi Al-Iktilafa Disitu Banyak Perkentangan Misalnya Ada Ayat Farum Layata Sa'alun Bahwa Nanti Di Mahsyar Atau Di Kiamat Mereka Sudah Tidak Saling Tanya Tapi Ada Ayat Misalnya Coba Mereka Hintikan Karena Mereka Mau Dibanya Terus Ada Ayat Ayat Yang mereka Sudah Sama Sekali Tidak Bisa Jawab Misalnya Ayat Al-Yawman Akhtimu Hala Afwaihim Wadukal Limuna Aitihim Batas Yaitu Arju Tapi Kata Sayat Nama Nama Wa Kalu Lijurudihim Ima Syariktum Aleyna Kalu Antokonabwakum Dazi Antokokul Lase'i Wa Wa Fala Kukum Awal An Allah Makh Ini Kira Makhnaten Jadi Menusan Bodoni Dibawa Mulai Tenggung Nanti Akhirah Pengir Anak Karpi Dibodoni Ketika Mereka Dituduk Atau Ditanyakan Apakah Kamu Syirik Mereka Masih Jawab Wawahi Rabbina Makhum An Allah Syirik Demi Tuhan Kita Kita Ini Tidak Melakukan Menurut Syirik Ini Rupa Allah Tenang Tapi Ketemu Siap Tapi Kadang-kadang Mereka Itu Terus Tidak Bisa Yang Tidak Tidak Terus Ada Saat Mereka Itu Sama Sekali Lesanya Tidak bisa ngomong Terus kata Ibn Abbas Layak tarifu alikal Qur'an Qur'an itu jangan menjadikan Kamu anggap hilang Tiga-tiganya itu terjadi Dalam waktu yang berbeda Beda-beda Ini penting yang dipeneliti Taksir bahwa Setiap ayat yang berbeda Itu pasti tahapan-tahapannya berbeda Dan kontek-konteknya juga Berbeda Terus perbedaan itu Bisa menjadi hukum yang Dijeneralisir, yang bisa masal Bisa menjadi hukum Yang wakiatil hal-halnya Dalam kontek itu Misalnya begini Ada ayat misalnya Di surat taubat Surat segelas akhir Hanya kalau akhir itu Dalam ilmu Qur'an Dijamin tidak masuk Bahwa ayat ini berlaku Tidak dinasak Ada ayat Jika ada orang kafir Ingin belajar Quran dengan kamu Ya gak apa-apa Ajari Quran Sampai mereka mendengar Kalam Allah Kalau mereka siap Belajar kalam Allah Dan mau ngaji sama kamu Ya gak apa-apa Dijak ngaji Tapi aja kan Nafsi ikur Anfa amin Mokon ngaji Suma ablihu Makmana Dan harus kamu Jamin keamanannya Oke itu juga Kontek Ada kontek Yang demikian Tapi para ekstremis Itu juga ada Ada kontek Yang seperti itu Tapi ada kontek Terus ada kontek lagi Misalnya zaman awal Islam Nah kita beda Beda agama Kamu agama kamu Kamu jangan ngira Bahwa tiga ayat ini Beda-beda Ya seperti itu Ada konteknya Ada mukantulhan Nah kemudian Yang menjadi penelitian Para mufassir itu Satu Apakah setiap Kejadian itu Bisa dijeneralisir Atau Waki atul hal Memang kejadiannya Saat itu Ya seperti itu Tapi tidak menjadi Hukum Yang bisa menjadi Maki saleh Menjadi general Untuk yang lain Menjadi kias Misalnya begini Buat ini Menjadi penelitian Yang seorang tafsir Ngertes Bisa merasa Kecang kemampu Misalnya Nabi di hadis Saya menghentikan Ada Ada lagi Sebagian Riwayat itu Perempuan Dia itu Luntik Awang akal Bareng dia Merasa Kehausan Terus ketemu Asuh Terus ketemu Apakah Tafsir Kehausan Terus ketemu Menjadi Menjadi Sumpur Tenggara Apakah Angin Sumpur Dasar Rampiyai Mengangguk Sepatu Guit Terus Banyu Dicokot Sepatunya Dicokot Terus Munggah Rangkaian Rangkaian Munggah Apalhasil Sukses Mengambil Akhirnya Perjuangan Ternak Bareng Dibu Asuh Terus Allah Matur Mereka Hambani Singrupani Asuh Itu Dibu Terus Disepur Dibu Kamu Tidak Bisa Mengkiaskan Kalau Dibu Dibu Asuh Sepulah Mereka Mereka Dibu Asuh Sitok Di Sepulah 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 Itu Wakyatul Salmong Itu Mengalami Kejadian Mereka Tapi Rasul Buk Kias Terus Buk Barang Haji Asuh Sitok Semua Sakit Sepulah Pengirah Loh Gedeh Sedosok Mereka Tidak Sitok Maribu Sepulah Tidak Sedosok Loh 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 Mesti Ini Nak Keapian Aku Nak Sitok Loh 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 Dikiaskan Karena Itu Wakyatul Salmong Memang Saat Itu Ada Kejadian Seperti Itu Dan Nabi Momentari Seperti Itu Tapi Tidak Berlaku Untuk Umum Berlaku Untuk Umum Semua Riwayat Itu Asuh Kucing 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 Nias Nur Matasuh Itu Mujuk Juh Benin Padahal Suhu Tak Tuk Makanan Sering Toku Wah Tampak Bisa Kucing 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 Mereka Mengkaji Quran Hadis Itu Yang 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 Menyerap Hidrat Fadwanya Sering Kucing Nabi Jatuh Kucing Tapi Fadwanya Kucing Kucing Mereka Beda Tradisinya Ulama Dengan Futoba Atau Dengan Ya Pokoknya Dengan Futoba Itu Kalau Ulama Itu Setiap Hukum Yang Diutakkan Allah Ini Disambung Hukum Eksat Hukum Matematika Misalnya Ingatkan Sampai Nabi Sampai Nabi Jahal Itu Mendustakan Rasul Allah Tidak Samen Jawab Saja Mendustakan Yakin Abu Lahab Mendustakan Nadar Ulama Wot Abu Yahal Sama Abu Lahab Itu Tidak Pernah Mendustakan Nabi Dia Hanya Punya Hitung Politik Kalau Saya Amat Muhammad Aku Biasa Pemimpin Menjadi Dib Dib Tapi Hakikat Mereka Tahu Kalau Muhammad Itu Orang Yang Benar Atau Figur Yang Benar Ini Yang Disebut Hasad Amin Adian Fusim Mim Ka Ima Tab Bayyan Al Mud Ha Orang Orang Kafir Mekah Itu Disifati Allah Tab Bayyan Al Mulfaq Kebenaran Begitu Nyata Di Mereka Kebenaran Begitu Nyata Itu Mendustakan Apa Enggak Apa Taslim Ima Taslim Mulanya Sebagian Nanya Diterang Kodna Alamu Innahu Layah Zinu Kaladzi Yaburuna Fa Innahum Layukad Zibunaka Entah Sama Nama Kulah Aku Ngerti Mak Nak Kulah Tersiksa Mergok Komentari Orang Kafir Dewi Allah Fa Innahum Layukad Zibunaka Hakikatnya Orang Kafir Itu Tidak Pernah Mendustakan Wala Ginnat Zalimina Di Ayat Dillah Ya Jad Tapi Dasar Mereka Itu Juhud Sama Ini Logik Bagaimana Mungkin Orang Punya Akal Wakras Kemudian Mengatakan Berhala Yang Dari Batu Itu Tuhan Kemudian Menantang Tuhan Yang Menciptakan Langit Buni Ketemu Akal Tuhan Tidak Ketemu Paling Gendeng Itu Tetap Rang Arah Dari Waktu Pengeran Dengan Kekuasaan Pengeran Sehingga Langit Bagaimana Konsep Muhammad Tuhan Satu Yang Menciptakan Langit Bumi Diperbandingkan Hanya Dengan Teori Bahwa Batu Itu Tuhan Tidak Mungkin Tidak Levelnya Yang Satu Jelas Benarnya Yang Satu Jelas Salah Terus Kemudian Kita Berkikir Bagaimana Mungkin Yang Mengajak Menyimah Batu Punya Pengaruh Mengalahkan Yang Mengajak Nyembah Allah Tidak Ketemu Menang Itu Tradisinya Ulama Neliti Sampai Seperti Itu Makanya Kesimpulannya Adalah Kebenaran Absolut Adalah Kebenaran Yang Musuh Kita Pun Mengakui Ini Fainna Rum Layugat Dijunaka Hakekat Hakekat Orang Kapur Tidak Pernah Mendustakan Tapi Murak Murak Mendustakan Karena Kalau Mengakui Muhammad Benar Dia Dari Pengipin Menjadi Pengikut Menjadi Dipimpin Itu Yang Mereka Namun Disput Khasad Menang Dian Fisih Menang Dian Tapi Di Beberapa Ayat Orang Kapur Diceritakan Allah Bahwa Mereka Mendustakan Para Rasul Makanya Tadi Mereka Tidak Mendustakannya Dalam Kontek Apa Faham Mereka Mendustakan Dalam Kontek Apa Ya Sama Nabi Misalnya Ngetikan Wong Sing Oma Yang Rumah Asuh Itu Malekat Tidak Par Par Lan Ibadah Ditolak Pengheran Dihapuskan Sekian Hari Mau Notrita Ngombeni Asuh Disepuro Sa'idya Notrita Ngombeni Asuh Mas Mas Allah Malaikat Saja Anda Mengedek Sampai Sampai Ngerdi Bahwa Meneliti Ulumi Al-Qur'an Itu Umin Dan Itu Butuh Ulama Ulama Saja Jangan Hanya Baca Tapi Punya Tradisi Ahwal Kalau Tidak Mocot Itu Gendeng Kalau Mocot Taksir Jalal Terus Diperbandingan Nafil Mutasir Kalau Dia Tidak Punya Akhwal Ulama Malah Jadi Setak Tidak 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 Makanya Ada Cerita Ada Cerita Unik Ada Ulama Di Saya Ya Ada Unik Ada Beling Untuk Ulama Ada Ulama Jangan Akhmas Suka Priyai Senang Mejid Bagi Dijawak Bagi Bagi Dijawak Guntingi Bulu Gata Bagi 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 Bulu Gata Dijawak Dijawak Pada Mubalek Widato Widato Zaman itu Akhmas Terkenal Terkenal Populer Terkenal Mubalek Widato Ini Termasuk Terkenal Amas Terus Cerita Cerita Fadilai Sallallahu Semacam-macam Tercer Amas Kamu Jangan Mendengar Mubalek Itu Dia Bohong Terus Setelah Mubalek Tidak Tahu Kali Itu Amas Alat Kamu Apakah Tidak Malu Di depan Orang Banyak Di Medjad Guntini Bulu Gata Di Depan Umum Bagi Dijawak Lima Tidak Kenapa Harus Mampu Anah Fisunat Tidak Fikif Termasuk Sunnah Termasuk Fitrah Adalah Guntingi Bulu Gata Anah Fisunat Tidak Bodoh Kok bisa Saya Bukalek Saya Bidato Anah Amas Anah 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 Ini Penting Kulatur Akan Karena Sekarang Orang Itu Meneliti Islam Itu Tidak Patik Sehingga Cara Memahami Dia Tentang Naji Mungkar Atau Tentang Amar Ma'ruf Tentang Apa Saja Itu Tidak Punya Akhwal Al-Ulamah Makanya Kalau Menjadi Ulama Tradisinya Selain Memegang Beberapa Literatur Atau Merojek Kitab-kitab Sofiqah Al-Qutub Sofiqah Juga Ada Akhwal Al-Ulamah Akhwal Itu Satu Perilaku Konsensus Yang Diakini Antar Ulama Yang Diakini Antara Diakini Antara Ulama Ini Penting Kulatur Akan Karena Ulama Itu Punya Guyunan Banyak Yang Kita Adak Pernah Tahu Misalnya Begini Terima Diakini Terimakasih Terimakasih Satu Santri Amat Terimakasih 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 Tapi Ulama Itu Pina Pikiran Begini Ada Ulama Misalnya Jadi Luntre Atau Maling Terimakasih Terimakasih Gara-gara Kesalahannya Terimakasih Dia Jatuh Tidak Di Hormati Di Masyarakat Situ Ulama Tata Rasanya Hukum Bih Bah Ya Duzuk Jadi Nonton Yang Rasanya Terimakasih Ciri Utama Maksiyat Itu Adalah Dia Jatuh Lahum Fit Dunya Hizun Pasti Karena Dia Luntre Atau Dia Maling Atau Cope Pasti Allah Mentakdir Ciri Khas Maksiyat Itu Di Antara Hukum 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 Dan Awal Kejatuhan Adalah Jadi Gunjing Itu Dirasanya Weng Ini Ulama Sehingga Dia Tetap Kalau ditanya Hukum Yang Ngerasanya Maksiyat Jadi Maksiyat Maksiyat Menengah Maksiyat Maksiyat Masiyat Masiyat Kesalahan Benda dirasanya Benja 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 Lumpa Saya Maksiyat Maling Korruptor Maksiyat 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 Memang Itu Uniknya Rasulullah Rasulullah Kadang Art aime Maksiyat Maksiyat Sangat Tapi Kadang Nabi Yang kemaksiyat Engg 642 oneses Semaranya Memang Kita Genump Kecuali Satu Ini Dua Ini Sih 7 Sign Nah Itu Cara berpikir adalah apa yang dilakukan nabi itu menjadi hukum permanen apa enggak apa hanya wakil atau salah memang hukum itu begitu tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa kayak konteks tadi apa itu lontek bahan atau bahan yang makan apa-apa membenikan apa asuh itu diawan kehormatan sehingga yang membenikan di sepura padahal tusanya gede lontek tapi ada yang nanti maghumnya merokok yang marahi sopuk di pemikiran tapi orang maghumnya goblok orang tidak marah sopuk maghum maksudnya menengahnya pokoknya mereka tahu kejadian karena ini lama rata-rata seperti yang gobloknya pokoknya tahu kejadian orang mata ini orang sangat pulas orang di sepura barang orang kiai ini orang di sepura dipatahkan di mati ini jadi anak ulama itu menceritakan ada kejadian orang mati ini orang satu di sepura tapi rasanya bapak masbun berlainan mati ini orang lima wengteng orang satu di sepura itu lagi kurang sangat pulas lima orang mulai dengan diri ulama kalau dibatkan dengan intelektual rasanya bapak intelektual ini goblok tapi bapak pinter perkaraannya itu kapis dianalisa tapi materinya pas-pasan anak ulama walihan materinya ada saling begini bergeran raya sombong jadi itu orang goblok tidak debat tetap saja orang goblok tapi itu ulama ya karena kita kita punya perhitungan apa itu nyata misalnya rodok, rodok itu unik seperti Mustafa yang menyusuh rondo itu jadi anak rodok ke setuahnya tidak kan syaratnya bayi rodok tidak sampai umur kita dua kali tapi pernah ada satu kejadian jenis saling itu di mamak saling mau nampu depan itu di mamak benda didulur rodok bukan nyusuh, berkiraus itu apa itu jadi saling berkiraus itu itu kabel ulama tiap ada bapak rodok saya mati satu saling kalau ada cerita saling solusinya di rodokkan kalau mencoba menyusuh menteri soalnya dipersi semuanya ya pikiran ngeres semuanya jadi menyusuh berkiraus itu menteri soalnya itu berkiraus kabel ulama pekih mesti keangilan menjawab waham mati satu saling pamuk pasundi itu khusus saling jadi katanya apa yang dilakukan fatwanya rodok itu kadang kejadian khusus tidak bisa di jeneralis karena kalau kamu jeneralisnya ya bingung tenang misalnya di surat yang sama di surat Tufat ada faqatulul musyrikiina faes wajatumuhum satrusi bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja di ayat yang sama di surat yang sama tapi anak ayat wa'in ahadum minal musyrikiina stajarotayuk fa'ajiru hatayah semua kalah kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji kalau mereka ingin ngaji rakyat tapi tidak masalah rakyat orang kutu orang kafir orang islam itu bilang ngaji rakyat rakyat ya sudah betul apa orang islam bilang ngaji terus rakyat 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 itu paling aneh yang dibatuh mulut paling sulit karena memang sulit dan tidak perlu di pecahkan saya ulang lagi itu tidak perlu di pecahkan ya sudah kita tidak tahu yang intiamah tidak maaf daripada ke keputusan bihrus atau rasang ke keputusan ini penting ulang rakyat terus di quran itu seperti itu makanya yang dihirim rakyat ada ayat fahum layak mereka tidak ditanya ada ayat wa'ifuhum binnahum mas'ulun hentikan mereka karena mau ditanya ada ayat mereka bisa menjawab ada ayat mereka tidak bisa menjawab analisanya itu ini penting kalau kalau terangkan dengan orang kegagam mana ini quran ini buta macam-macam termasuk yang dibutuh yang paling aneh itu akhwal ulama itu akhwal akhwal itu ya akhwal akhwal itu perilaku ulama perilaku ini bukan sekedar fatwa hukum tapi diperi lagi misalnya begini ini cerita ini uniknya ulama mahami nabi 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 nadi 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 apal nadi 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 tidak ada, kalau dia ada juga manfaat saja Sofian Ashauri, Guru Imam Shafi tidak mengenai Aksir Min Ma'rifat, tidak mengenai April itu tidak kancangan di Dewa juga tidak ada, tidak ada di sehatnya tidak ada di Dewa ya pasti tidak ada kancangan macam-macam tidak ada di Dewa, tidak ada di Dewa tidak ada di Dewa terus kita tahu, ini adalah dalilah tidak ada di Dewa tidak ada di Dewa tapi kancangan macam itu juga tidak ada karena itu adalah kata-kata saya kecewa dengan orang yang kenal, tidak ada yang kenal tidak ada yang kenal saya merasakan orang yang menyakiti orang yang kenal, tidak ada yang kenal tidak ada yang kenal berarti kenal orang saja, potensi ini mengganggu orang saja merasakan orang saja kalau orang yang kenal Mustafa kan tidak tahu tidak tahu kecewa, berhubung kenal tidak apa? kecewa sebuah hal sebuah hal kita tidak akan kecewa dengan orang mencuali orang lain misalnya kita berani tanggamu kenapa Mbak Rani sombong? mereka kenal mereka kenal ketemu orang yang menyokong ketemu orang yang menyokong ketemu orang yang menyokong misalnya di Jakarta orang yang menyokong mereka kenal mereka yang menyokong artis yang menyokong mereka kenal ketemu orang yang menyokong mereka kenal ketemu orang yang menyokong itu ulama Nabi Dawu aksir min ma'rifatimnaf jadi ini maknanya akwil min ma'rifatimnaf itu kan tidak gampang orang punya pemaknaan seperti itu itu tidak gampang butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu belum lagi dimasakilah figiyah dimasalah-masalah fikir Imam Shafi'i kecil ketika umur 15 tahun 16 tahun itu menjadi mufti itu mufti tesnya ini untuk guru ini Nabi itu tidak ada orang yang menyokong orang yang menyokong mengerti akhwal akhwalnya Rasulullah LATUHARRIKUT TOIRO MIN WAKANATIH itu juga menyebabkan mengubahkan kurungan maknu ya itu juga menyebabkan maknu di kurungan itu juga mengubahkan maknu tidak ada lagi maknu tidak ada kurungan di Nabi Sangkar itu juga mengubahkan ini pikirannya orang maknu tidak ada kurungan tidak ada kurungan maknu tidak ada kurungan tidak ada kurungan tapi Imam Shafi'i itu orang alim orang alim Allah burungnya orang alim maknanya tidak ada karena diljahiliyadi zaman jahiliyadi yang ada tradisi kalau mau pergi itu tes-tesannya itu maknu tidak ada kurungan terus dibuka posisi kurungan tapi lawannya dibuka tidak digusah ini berkenan berarti lu mau itu mubarak lu mau ini ber bahasa arabe maknu itu bahasa arabe maknu itu bahasa arabe maknanya itu maknu tidak digusah melayu ngiri berarti lu mau ini tidak tidak berkenan nah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar MIBER itu disebut KOLU INNAWA TOIHRUKUM MAAKUM INNA TATOYARNA jadi orang Arab itu TATOYUR TATOYUR itu membuat keputusan penting berdasar terbang bahasa ini bahasa ini bayangkan misalnya tidak di tradisi ulama terus membuat keputusan maknanya itu bahasa ini maknanya itu maknanya itu maknanya itu maknanya itu adalah orang Arab memutuskan sesuatu penting berdasar MIBER bahasa ini berikutnya INNAWA TOIHRUKUM MAAKUM INNA TATOYARNA BIKUM BAHKUL LA INSANIN ALZAMNAHU TOIHRUKUM FIORUKUM KAPIHRUKUM 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 Al-Yawmah Afdiyya Abadillah wajah-wajah lawas oleh fatwa kenapa pintermu kenapa bisa bergulet kenapa bisa ngomong pinternya ya ini terjemah Al-Qur'an terjemah hadis dari Al-Qur'an terjemah wajah yang ditantang itu berkumpul level yang lebih tinggi sekarang ini nah sekarang saya ingin bayangkan contohnya Abu Yazid Al-Bustami ada ayat WASHIKAL LAZIHNA TAKWA RABAHU MI LAL JANNAH DI SIMARAH sebabnya ngomong taqwa itu digiring menubus warga digiring itu ya digiring, sikau itu maknanya apa? digiring, wabiyahzid memuangis ya Allah cek celah tani wabiyah kok digiring padahal digiring menubus warga muridnya mana bingung yang digiring menubus warga kemudian itu ada ayat yang digiring menubus warga sebabnya muridnya takut maksudnya ini kan sepuluh pas itu aku digiring pengeran jadi aku tidak perlu digiring maksudnya kaya bening diwai yang digiring menubus warga ternyata Abu Yazid punya dasar yaitu tadi yang digiring menubus warga yang digiring menubus warga yang digiring menubus warga saat itu orang-orang dekat Allah jajir pengiran jadi yang digiring itu orang-orang yang spesial dalam memahamin Allah yang digiring menubus warga jadi saksi saksi itu ikut diaudit apa enggak saksi itu ikut dihisap enggak enggak masak saksi jadi ya jadi mau ngasih sedot bener Mustafa itu matemat ya Nabi Allah bener Mustafa itu matemat ini bener matemat jadi saksi ini nah orang-orang seperti ini tentu enggak ngalami wasiko digiring saat itu yang kelas-kelas saksi sudah begitu juga seterusnya ada cerita orang kalau mau masuk surga itu meliwati surat al-mustadim jadi ini jadi rambut dibagi itu lanjutnya itu baik-baik itu harus dicerbong ya ada yang mengalami itu wakiat tapi orang-orang yang langsung sangat gede itu semacam-macam artinya setiap tek hadis itu pasti konteknya berbeda-beda subjeknya juga berbeda-beda kadang yang berbeda-beda itu wakiat itu hal kadang bisa dikias bisa dikias dikias karena kalau saya kiasa buku terjemahan itu tidak fatwah itu mengatakan ini dari ulama karena ulama itu berbeda-beda 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 jadi itu mentang-mentang ini ayatnya jelas makanya demikian jelas bahamu jelas-jelas itu karena kita kita yang baca banyak pasti perbandingannya seperti itu ini yang ini ini itu ini yang khusus ini beberapa ayat yang kesannya maknanya berbeda-beda ada ayat yang terlayak laikro hafidin jadi ayatnya yang Islam yang diberang ada ayat fatbahulul musriki ini spesialis milik orang ekstrimis macam-macam memang konteknya berbeda-beda subjeknya juga berbeda-beda kita mentakmilkan juga dalam kontek yang berbeda-beda tapi masalahnya kita tidak cukup punya energi untuk tahu maknanya itu berbeda-beda itu katunggalanya ngajak mau tidak menghormati, harus dibutuhi mongkarnagir terus ditakui maruduka sama nabiuka tidak mungkin pertanyaan itu untuk rasulullah karena tidak hanya rasulullah, orang-orang yang takwa siapapun ketika mati adalah wa'abshiru biljannadzillati kuntum tu'at tata nazallu alihimul malaikatu ala taqofu wa'ala pasti malaikat datang dan menyambut kamu tidak boleh susah, kamu tidak boleh karena orang-orang yang susah ngomongkarnakirnya karena orang-orang yang takut kacau mulai di dunia kewalian itu masyur jadi mana nabi maruduka, nabi sibawai ditakui maruduka itu mongkarnakir takut itu mana itu mausul untuk istifat mereka mongkarnakir atau apal alfiah dingin, ngomong mongkarnakir, nabi sibawai, nabi sibawai, nabi sibawai paling salah rohbi ahadawiyah rohbi ahadawiyah itu sehari-hari pun kangen pangeran sampai saking senengi pangeran itu kenapa kau ya Allah itu hanya orang banyak dia kecewa, punya kekasih yang milik orang banyak, ya Allah kenapa kau milik orang saking senengi pangeran sehari-hari pun kangen pangeran itu semua orang-orang pangeran ya Allah, bukankah kau yang paling jelas siapapun harus tahu kalau kau itu Tuhan ini kakulani jengan tako jengan sitok orang bingung mongkarnakir kaget ya Allah, saya itu tidak pernah mengira di dunia itu ada orang yang masih mempertanyakan Tuhan itu siapun, bukankah kau yang adharu min kulit lorin kau itu yang paling jelas ini kakulani jengan kursi ya Allah, ini jawabu ya Allah, ini jawabu karena malah dihenjuti memang tidak itu orang-orang seperti ini itu suurnya sudah beda rasanya mu'amalahnya dengan Tuhan itu sudah sudah beda ini orang-orang yang secara makna ini Quran sudah pakai akhwal makanya ulama mengatakan ini sudah pakai akhwal kalau pakai akhwal itu debatnya yang lucu Ibnu Abbas itu kalau toaf ter toaf tak ter itu dia hanya menyium Fajar Aswat alasannya dia saya menyajikan Nabi tiap toaf hanya menyium Fajar Aswat jadi kotak yang empat itu kan ada Rukun Hirobi, Rukun Sami, Rukun Yamani yang dicium hanya Fajar Aswat kalau Ibnu Umar semua Rukun itu dicium terus ketika ditanya Ibnu Abbas kenapa kamu mencium semua Rukun jawabnya lamnya kun minal beti Mahjirah tidak boleh dong sama-sama beti Allah terus Mahjirah dibiarkan begitu saja tanpa penghormatan khusus terus jadi Ibnu Abbas tapi saya melihat Nabi hanya mencium yang ini yaudah waktu ini kakbaliannya ada gunanya yang kepera penting yang ini kan tidak ada selesai cara pandang Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu ya seperti itu bisa ada lagi ulama yang cara tawaf itu mesti mundur satu meter ini kalau peringat kita sampai koncah-koncah yang berkaji dan berkaji dan berkaji umrah jika ingin tawafa masjid itu menjauhi kaqga minimal satu meter itu mujma'alaih sah menurut ulama seluruh dunia kajiman wahadisan mulai zaman dulu sampai sekarang sekarang karena secara riwayat kaqba itu dibangun itu sudah agak berkurang sedikit dari bentuk aslinya zaman kwa'id sinoko'id sehingga kalau yang tawaf lepet kaqba ditakutkan dia bukan tawaf menitari kaqba tapi dia tawaf dalam dalam kaqba karena dengan khasih ulama mesti tawaf itu mundur ke kaqba khasih ulama seneng tarik kaqba serah sabu tapi aku yang ngomongin itu marifetna tapi rambut ngomongin itu ilmu harus kita diskusikan sehingga rani tawaf kan nubungi kaqba maksudnya yang patungnya dirangkan jauh geman lepet-lepet kaqba apapunnya nanti ninja fondasi kaqba itu jeniora tawaf nubungi kaqba tapi tawaf di dalam kaqba maksudnya pemerintahan searah saudi tanpa pintar hijjir ismail yang sisi kanan itu ditutup khawatirin ke orang tawaf dilusak nubungi hijjir ismail tidak nubungi hijjir ismail kan otomatis tawafi gaqsa meregob tawaf di dalam kaqba nah ini sisi yang kajar aswad kan ditutup ditutup sehingga kalau kita ingin nubungi hijjir ismail ya dari pintu masuk ya pintu yang kegelu keluhani ke perhitungannya seperti tadi dia semua tumpang ke dirimut ke ulama akhirnya imam malik tidak 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 tapi ini bangunannya terletak terletak namanya yang awam tawafi rasa mergumat kaqba tidak ada bedanya yang berlaku tidak 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 ada bedanya yang berlaku tidak 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 setan terletak mesti terus muncul satu meter terus memperlaku agar mudah tidak 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 kena itu lah nampak gaya tapi karena noras yang suci kakirannya kebanyakan orang pengirannya pernah kita orang pengirannya sama yang tidak orang pengirannya berapa? orang pengirannya berapa? itu sudah keben penderita maklumat sendiri itu juga berapa? tapi gak kue ya jadi, tidak berapa? jadi sama kata cerita ini ini secara kabah Nabi itu zaman suku sering dikanyakan kepada Saida Aisyah Aisyah, kabah itu disiombo bareng rubah bolak-balik dibangan menang sampai orang kuresh pembiayaannya tidak cukup, akhirnya dikurangi jadi sangat baik dikurangi 1 meter jadi sekarang ini hadith itu adalah Saida Aisyah walaupun zaman, Saida Aisyah itu dipunahkan ini adalah Abdur bin Subar ini adalah Asma binti Adi Asma binti Adi Aisyah berarti anaknya Syubar itu pun ada Aisyah ini adalah Abdur bin Subar ketika walaupun zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sofyan di Syria itu menjadi khalifah Abdur bin Subar mengakoni pemerintahnya Yazid dia itu anak Muawiyah dia itu anak Syubar dia itu menamakan diri saya adalah khalifah yang sah sehingga beliau memimpin Mekah berhubung lagi penguasa dia berhubung terus jauh Saida Aisyah akhirnya kabah dibongkar kabah dibongkar, diperluas kalau ada yang diceritakan Saida Aisyah tidak tidak karena dia amirin mu'minin sahabat sebagian setuju sebagian ras setuju tapi rawannya ngomong hadisnya Sofyan akhirnya mendelak patut berhubung akhirnya berhubung 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 salah ternyata orang-orang burung tidak ada apa-apa terus sudah mulai menyewangi yang mulai menyewangi selesai awal-awal zaman berhasil dawe guru-guru berhubung berhubung akhirnya sering menikmati awal-awal zaman dikepungkan kelompoknya Yajid sampai di panah kabut di pinggirnya pas itu pangliman Yajid dipimpin di hajat karena karena orang-orang nakal rahimu di hajat karena orang Fasek rawani matanya di pinggirnya itu hajat jadi pertama orang yang menudai fil islam kabut tapi sebagian orang mereka itu merubah kabut ini kuala ada orang yang minta ini tapi walhasil setelah itu Yajid introsi akhirnya dibalik nah semenjak itu terus Imam Malik Imam Shafi itu itu yang itu 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 tapi meskipun itu 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 yang itu seluruh ulama di dunia kodiman wahadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari soal yang itu kangen itu ngejegel kabut jangan pas kek kan jauh pas jangan tawaf jangan pas 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 salah tapi keyakinan kalau yakin dan berkata tahu tak, betul baik itu tidak berteriakin berteriakan dengan berteriak, kalau yakin dan berteriak berteriak dapat berteriak dan berteriak kebetulan salah satu kekeluan ya, dari Allah yang menurunkan diri oleh Allah yang menurunkan diri oleh Allah terdapatkan diri oleh Allah tapi ini hukum, itu tidak berteriak tapi tidak akan mengerti jadi tradisi ini ulama dia terakhir di sini ulama ini berapa? pergi Yesuswati ini kurangkan itu terang Yesuswati ini kurangkan itu terang karena ulama ini suara tenang ke duwil hukum sehingga kadang orang populer ke rohahnya tapi kalau yakin ulama satu nya roto-roto di fatwa tidak ada nisah masuk pepet kapta yusah tapi durawan ini mengatakan saya belum balik ketemu ulama ini saya tefatakuluh iman tofa hawalayal ka'bah ma'anahu yungkin ayakunadahilka gasilal ka'bah ya lah menisah tapi tak jelung tuh perawaan ini di pinggirin bergera resiko kenapa? itu yang pintar kitab fatul mu'en ini fatul mu'en kan membuat saran kawainak towa berdiri tepat pinggirin khajar aswab terus kamu berjalan usahakan jangan menyetuh sadarwan ka'bah sadarwan itu ya kira-kira kan ada ka'bah kan terus ada fondasi ya fondasi agak keluar usahakan jasad anda atau tubuh anda jangan menyentuh kenapa? sadarwan maka kita ngantuk fatulah ini ya wawang alim saya wawang alim ya wawang alim itu fatwa yang luar dia ada menurut saya karena itu satu-satunya solusi supaya sah mu'jma'al paham ya? supaya sah tapi kalau sukun singgis kadung gitu nanti dua ibal ini ibal ini singgisah maka ibal ini salah tapi kalau yakin saya yakin Allah itu tidak seperti ulama fakir tetap api anu komnasya misadul tegal atau macam-macam semacam-macam tapi kalau terus ilmu radikakal itu dari yang yakin mergerah yang diberikan saya sholat terbogedang saya takut sholat terbogedang hukumnya bisa tapi kalau terus ilmu radikakal aturan sah mu'jma'al itu tidak kacau ada yang mengawal sholat terbogedang makna-makna fatihah itu itu adalah ilmu radikakal tapi kalau tidak ilmu radikakal itu tidak mengawal tapi kalau terus ilmu radikakal sholat terbogedang itu panduan begitu jadi hukum itu begitu ada yang sah merganti sepura ada yang sah merganti sesuai aturannya awal terus waktu itu boleh menjawab ibu hanifah ibu hanifah itu sangat pintar tapi kalau diadang itu secara teaka itu tidak terbogedang terus orang marung itu nyolong apa hibah orang orang buktuku dan orang ini juga panggah diarang ini nyolong diarang ini hibah diarang ini hibah diarang ini jual beli diarang ini hibah diarang ini hibah diarang ini hibah kita tahu mikirnya ini ini saja selesai merganti karena alasannya harus umum karena anak bakulnya benar dikembang yang kamu gedang goreng 500 dibeli dirgani 500 akhirnya aku kan ibu hanifah karena ini sebabnya ini sebabnya diarang ini sepuluh 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 karena ini tidak jelas coba kita makan diarang 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 ini jual beli belum ada hijab coba yang tidak tahu mikir jadi banyak di sekitar kita yang belum terjawab orang masalah medjit orang ingin berpikir diarang perkara ini harus medjit hukumnya tapi ya hukum medjit itu harus digusur kenaeratan terus bekasai tanah itu orang rawani dan juga merumbuhi medjit jika orang jari wakof tidak boleh dibindah itu terus hukumnya mungkin mungkin karena medjit itu tidak usul sementing menduduk itu itu karena tadi kalau merubah hukum wakof itu tidak boleh dibindah tidak boleh dijual macam-macam tapi masalahnya nak medjit itu ditingkat kadang-kadang bekas bekas itu yang pertama bekas bekas itu diumur saya tidak ada di buang dibuang bekas itu bekas itu bekas bekas ini yang saranku harus ada musyollah atau juga ada nukalisasi untuk semua jadi ngaji malam ini agak umit tapi memang harus sambil mengerti yang lain-lain hukum itu tidak saham itu 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 mirip kalau nabi ditakui Ya Rasulullah ibadah paling abdulillah itu apa nabi menjawab sholat di awal waktu kadang-kadang ada yang tanya Ya Rasulullah ibadah paling abdulillah itu berul waliden berul waliden kadang tidak dijawab Ya Rasulullah ya mereka raihnya orang yang takut itu itu tidak susah itu orang-orang tidak salah tergebera karwan tapi Ya Rasulullah merapati mereka orang-orang tidak 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 sebetulnya sesuai ketah Hankaman nepaskan jadak знак mereka ganti tapi orang-orang tidak kek mereka semua kek jadi Nabi iya kok potongan orangnya potongan orangnya solatnya sudah benar dia jawab maksudnya dia berwajar terus meraporkan barang kitab Nabi jawab gak konsisten ini gimana ya gimana ambuhmu gak konsisten jawabnya pertanyaannya sama jawabnya Maksudnya apa? Ya berarti kita Rauh ulama, Serafadatatulama Itu tadi ada akhwal Di luar akhwal itu ada akhwal Akhwal itu sebenarnya kena diterjemah, pokoknya seperti itu Paham ya? Waliannya Hasan Basri, Hasan Basri sudah dikiai Semoga terapati mikir Ya Hasan Basri, Rizki Kulon itu anget Paling habis Rizki Faris yang ada Kalau anak-anak, ya Rizki Faris yang ada Pak, apa apa yang dijawab? Istighfar Baru itu tahu Ya Hasan Basri, Rizki Kulon itu Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya Sampai jawab istighfar Saya dikomplet Akhirnya mereka juga Akhirnya di Sepura Pengera nak kabel kabel Ini istighfar Jadi mereka harus reset khusus setiap masalah kabel itu apa? Istighfar Jadi mereka enak, mereka nyaruh dikiai Rapati mikir Gitu, ngomong-ngomong ini Gitu, ngomong-ngomong ini Ada anggel kabel Apa yang apa? Siffar Kalau rapati, istighfar Orang dihanak Siffar Siffar Istighfar Ini penting kalau aturakan Dan sampaikan itu Jangan sampai terprovokasi Orang-orang yang suka ini Ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim Yang suka liberal Dan melakukan Saya mencari Вawak Jangan sampai ayat-ayat ekstrim Masuk Yur'an Bawa mereka Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama Quran itu ada muhimil iftilaf, ngeling-ngelingnya ada muhimil iftilaf secara lahir itu beda-beda itu dari Ibn Abbas memang kontennya beda-beda padahal Ibn Abbas adalah orang yang digelari Quran Sohabat Tarjumari Quran orang yang menjadi penerjemahan Quran, makna Quran paling orisinal itu jika di asesi oleh Simpan Ibn Abbas karena beliau adalah orang ketika Nabi masih suka didungani Allahumma faqihufiddin wa'alimu ta'win Allahumma faqihufiddin wa'alimu ta'win sehingga ayat paling dimetelah itu kalau di Jepan Ibn Abbas menjadi mudah itu baru kaya didungani Kadina Muhammad SAW pun gini jelas gitu, tifah umla ya tasa'alun untuk merikin itu beda atau beda zaman dengan ayat wakifuhum innahum apa wakifuhum innahum masyid wadkur yaumayunatihim wadkur an ini Yashirah Muhammad yaumayunatihim yang dalam dinanik muntan Sopo wa ta'ala him in wang kafir fayakulu mongko da'wa Sopo wa ta'ala aina shuroka yang disurukai wakifuhu wawang yang beranggap mitra kota syarik alatina rupanawa menggunakan kaya suratabi yang tasa'umun itu nyongkok suratabi bahara nyebut Sopo wa ta'ala saniyan yang kedua maksudnya masalah ayat Uraka wa ta'ala shuroka yang disurukai wakifuhu kaya ulang-ulang Ria benar supaya membangun sapa Allah yang mengatasi itu dawuh Apa yang dibangun wanazakna yang dawuh wanazakna Sama yang ingin mengajul kemajulistan Iyubna alaihi wanazakna Wanazakna lantai, lantai apa yang sudah Akhirnya bisa mengetahui yang sudah Minkul di umat dan sangking sabun-saben umat Yang sudah mengetahui syahid dan yang seksi Wawati syahidu Nabi Yudhu Itu Nabi Yudhu para umat Yudhu menyaksikan semua orang Nabi Yudhu yang mengatasi umat Bisa mengatakan semua orang Nabi Yudhu yang mengatasi umat Ucap semua umat Nabi itu jadi syahid Syahid itu Syahid, berarti posisinya adalah syahid penghiram Masuk syahid tidak ada yang ada Ada yang ada, bisa Jadi misalnya, kalau gula balimun itu penting Uang kakaknya sudah ditimbang amal Jadi kita harus mengatasi umat Uang kakaknya sudah ditimbang Uang kakaknya Tentu kalau kita memilih uang kakaknya Tentu tidak mencari Nabi Yudhu yang mengatasi umat Amalnya ditimbang Tentu tidak mencari Lainnya meskipun cara redaksi siapapun Nanti amalnya ditimbang Meskipun setiap kiai bilang siapapun Saya akan mencari Nabi Muhammad mengalami Tentu Kenapa Nabi mengatasi umat malam Terus Nabi ditakut Ya Rasulullah, ini umatnya jenengan Ya, tapi tidak amalnya kakaknya Ya, tapi tidak amal Tentu tidak mencari 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 Masalah pertanyaan-pertanyaan tidak penting Sampai masyur itu jawaban Tentu tidak ada kitab yang ini Al-imla'fi isqara titik ihyak Titik ihyak itu dikaren Imam Wazali Setelah selesai Itu yang meridik itu banyak sekali Termasuk ulama-ulama besar Sampai akhirnya beliau itu risih Sampai ngarang Jawaban ihyak disebut Al-imla'fi isqara titik ihyak Imla'fi isqara titik ihyak Dan diantara jawaban itu yang paling saya kenang Itu satu ini Imam Wazali ngentikan Falma'ani awsa'u minal ibarat Wasyudur awsa'u minasyudur Bahwa makna ini lebih luas daripada ibarat Jadi makna Makna yang kita pahami itu Untuk awsa'u lebih luas ketimbang Makna yang ter-ter Lapat yang apa Lapat yang apa Ter-ter Misalnya ini rumah matanya Sampai kita berbeda secara kepis saja Yang pokok-pokok dulu Yang kita izmah Sampai kawin Misalnya Sri Bezhenab Udulur Kalau tidak Sri Bezhenab juga Karena kakak adik Boleh tidak? Tidak boleh Tidak boleh Tapi Al-Quran hanya mengharapkan Orang itu tidak boleh mengawini kakaknya Terus Adiknya Kecuali mendungi Itu tapi tidak bisa mengawini kakaknya Yang satu 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 Baik Terus Nabi ketika sugeng Ayat itu ditambahkan oleh Nabi ketika sugeng Walah benal mar'ati Wa'abbatihah Walah benal mar'ati Wa'kholatihah Termasuk haram adalah Nekai Kona aneh Plus Buli'i Baik buli'i ke Bapak Maupun buli'i ke Ibu Jadi misalnya Ya Allah cahayu Buli'i ayu Tahu Rabi'i barengmun Sampai buli'i di sana Cik buli'i ke Bapak Cik buli'i ke Ibu Artinya Quran hanya menyebut Wa'antaswa'u Bainaw Ufted Tapi ternyata Rasulullah menambahkan Buli'i dan Pona'an Berjari Imam Huzali Kau tidak menuruti protes Wah ini Quran tidak lengkap Kenapa yang disebut hanya kakak dan adik Buli'i dan Pona'an Mestinya yang termasuk haram adalah Menikahi Anak Lantai Tapi kan misalnya Quran yang dikandung Kan sudah gelap Masuk Putunya Rabi umur 10 tahun Bapak 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 Apa yang maksudnya Jadi Normalnya Hukum Yang termasuk haram Adalah Kakek Terus Putunya Tapi Bapak 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 Artinya Bapak 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 Sebenarnya Oral Sekitar Atau Oral orang bakas liyani, jika itu liyani juga haram, jika ada buli dari konaan Mbah sampai Allah artinya mengatakan, saya juga gemen yang Al-Qur'an dan Hadis tidak lengkap untuk membuat teliti secara metode pengarangan, metode penulisan saya itu apa-apa? kalau ngobrol saja saja misalnya seperti ini, saya juga gemen membuat racun terus ngomong, racunnya tidak tahu, sedang goreng, jadi rata-rata di tapangan, tapi waduh berpikirannya, sekarang kan ngomong-ngomong tapangan oh, nah itu geblek, maknanya juga lagi racun, saya juga bersentuhan sampai racun-racun, kalau tidak mau berhubungan, saya juga untuk makanan ini tidak ada santri geblek, ada di kiai ini saya juga gemen yang nabuh ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu satu-satu saya lapor mengenai, saya akan menyaduhi barukan dari nabuk ibu, coba saya menyadui nabuk kan saya menyadukkan membentuk jadi kan ngareng kan nabuk, jika saya melihat nabuk tapi apa? gede merupakan hal-hal ma'ani au-sa'u ninal hidara maksatnya nabuk iu rau-lai menyakiti artinya anak nabuk iu itu maknanya menyakiti, kalau cunyuk rokok iu rau-lai Boidak-idak Mergo maknanya Menyakiti Tadi artinya falma'ani awsa'u minal ibarat Makna yang tergantung tentu lebih luas ketimbang hanya redaksi yang juga dimana bu ibu Karena makna yang umum adalah i Lihat disini nih yang menjadi perdebatan Imam Shafi'i dengan Imam Malik Ada orang besok hipersek Dua romandan-romandan jimak buju ini Dua romandan jimak buju ini jimak Padahal orang makan Dua romandan jimak Dua romandan jimak Dua romandan jimak Jimak itu kakarohi gede Itu merdeka anak buddha Anak lain seorang pulang Padahal orang yang mau makan hari ini Mau wajib untuk Tidak? Satu Akan di rumah Anda Dua romandan jimak ini statusnya ahli fakir gara-gara sampaian mengenai tafsir mereka tidak ada yang berlaku mereka sering dikejutkan jaman serafat yang ini terus mengganti profesi yang tidak terkenal fakir selanjutnya terkenalnya ahli tafsir ya apa-apa, tidak ada masalah tidak ada masalah, tidak ada masalah akhirnya ada orang ulang dari Nabi jawabnya tidak ada orang ulang kenapa Nabi ada orang ulang? ini orang ulang itu orang ulang dan harus mereka pencinta tapi kita pengganti ke imangan orang sujudak, orang miskin orang miskin, orang miskin lalu ada yang terkenal ya Rasul lu yang paling mencintai kalau orang pulang itu 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 kekirkan, tukang tukang sekburang itu 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 dan tidak ada orang akhirnya Nabi dari orang apian ini jadi korma itu ya seperti orang yang mikir kalau yang paling mikir, pencintai kemudian Imam Shafi'i mengatakan bahwa dia tetap wajib bayar kafaro yaitu memberi makan vida orang miskin, meskipun tidak harus sekarang karena sekarang berstatus miskin, sehingga karena statusan miskin sekarang belum wakil, tapi suatu saatkah ya maka menjadi wajib, itu satu kata Imam Shafi'i, terus yang punya sanksi seberat itu itu kalau jimak, memang karena kontaknya saat itu itu adalah jimak bu, tapi tidak memang malik kok, wahagaga keluman hadaka hurmata romantun siapapun yang merusak kehormatan romantun tanpa undur sarki maka hukumnya sama, jadi misalnya sama kan romantun-romantun, orang-orang, 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 itu kan melecehkan romantun, hukumannya juga sama, kafaronya posorong mulang karena sama-sama melecehkan itu memang yang jimak statusnya haram, jimak itu dari jina, coba, jimak statusnya apa? halal atau haram? halal, makan hukumnya apa? halal, tapi masalahnya melecehkan romantun, itu masalah jatuh imam balik, masuk akal apa? misalnya ngomong sampai santri kumus, itu jokumen, ngambung wong si ramah romantun, terus beri mustafa, namun nyepel, itu berdua, maka nunggu ngambung, buah bucak santri kumus, artinya ketika aku menyebutkan ngambung wong, maknanya menyentuh yang tidak halal, apa kok prof? alhamdulillah senggilara ngambung jokli, orang-orang, itu sangat geblek namanya, sangat geblek, jadi maknanya falma'ani, awsauh, minalibar, makna yang kita fahami harusnya lebih luas, ketimbang yang di tekstual, diregak sikap, ayo, sopoh, sopoh, sopoh anaknya di luar Al-Qur'an, makna kok ada wong aku jadi ahli, kok, indah lillah, wa indah ilayni, buhlete ngineki, di luar Al-Qur'an, pengrumah radak semeriyang tuh, tapi itu tak jarak, dan wong urrah, hangel tanggila, jadi wong alim ahal tanggila, seginak yus, ngine-ngineki, walau numpang-numpang ini, makanya gak, ulama itu gak boleh dikritik saat ngendikahannya, misalnya tidak comprehensive, atau tidak komplain, karena pikirannya tadi falma'ani, awsauh, minalibar, saya mengharamkan kamu nabuk ibu juhu, berarti maknanya, saya mengharamkan kamu mengidahi, menyakiti juhu, nah ini Qur'an menghentikan, bahwa, dalama lahumah uffin ke jeho geman, munih uffin beli buahmu, ush, munih gusera oleh komenet terlantar membuka kamu, maku munih gusera oleh kumala'at tak ngirimi buahmu, munih ibu juga gak loroh, tapi buahmu rapuhnya seliruh, tapi mau loroh, nah mati, harus pikirannya, sebuah orang've burntak, gak tahu nyentak tapi gak tahu nguribi orang tua ini aduh disentak dikai duwe tiba-tiba disentak tapi gak tahu dikai beras malah mati parah ini ya Quran ini sederhana nak sekedar nyentak seram musti mati wai haram apa menek gak nukau beras musti mati tambah haram menucarani mahamu jenis falma'ani awsarumina'i faham ini mas disentak hampir ramangan orang ramangan sentak itu barisolali tiga belok tv lalik ramangan terus menguamu bahas barisolah ini terus ya gong di tanggane bono lali tapi gak ramangan tapi koran mengendirikan barisolah ini menguamu bahas nabi berarti 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 siapapun akhirnya imam malik berpendapat siapapun yang merusak romantun walaupun tidak dengan jima misalnya dengan makan maka sanksinya kuasa dua bulan berjurup karena jauh geman, ngomong meriang sidik terus nyatuh berlarap gak makan lempas ya berarti normal gak makan lempas malah aneh itu gak makan tambah rusuh bangunnya di Hercules tuh gak makan tambah rusuh aneh 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 normal gak ada alasan berapa orang makan? apa asal? ya normal gak makan barang normal loh diingkari paham ya ini ngaji gue yang hal-hal tenang tapi samaan mudeling-meling hijabannya dan Sayyid Muhammad ketika akhir-akhir di kalau karangannya ditentang dia diantaranya seperti itu masjid itu hijabannya itu kalau antara ulama kalau fal ma'ani awsahu minan ibarat jadi makna yang terkandung dalam kata-kata itu selalu lebih luas ketimbang yang diredaksi misalnya dia ini ngarap dong ya kalau misalnya ditangkap apa yang harus kembali apa yang ada di unang? apa yang mana ada di unang? dia ini ngelusuri yang berusaha jauh menaya dan yang berusaha kebetulan yang yang diredaksi itu maka yang lahir halal gendeng itu juga tidak kalau bayangkan Al-Quran itu seperti itu misalnya hanya menghentikan waktas ma'aw dia juga keman kahwin kakak dan adik langsung sehingga bisa terus buat sarai maka kalau anak tidak putus halal sehingga Allah itu gendeng mau sadar, Rangel tahu tidak sih Rangel itu karena nyanyi saya tanda-tanda ini saya ikut orang-orang saya nyanyi apa kompetisinya paling berbukur orang Bapak orang Bapak, orang Bapak ini minir wana za'na e'akhratna minkum li'ummatimu syahidan jadi kakek umat itu dikisar tapi dikisar karena kita orang-orang bayangkan dikisar 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 bahkan beliau dikisar 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 jadi Allah itu tidak apa-apa kamu syirik tapi buktikan kalau kesirikan anda benar dikisar mereka mereka mengatasi 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 mereka tidak akan bisa jauh kali memang kau mengerti sopohnya anak-anak kau yang satunya hak fit ilahiyya di dalam pantas pengeran namun nilahi gak mengandang mereka tahu anak-anak kau apa? lillah la yusharibuhu ranikutanihu in allah fi'i'i dalam sifat hak sopoh ahad dan nuswiji la yusharibuhu fi'i ahad tentu fi'i'i fi'lhak berupanya sifat ilahiyya sopoh ahad dan nuswiji wadulah lantai diilang ikhul badeksida diilang anhyu sang din mau ngakaknya aku maapertoro kanukang ada sebuah yaftaruna gawai-gawai sebuah ini mumpungkulah padu ngomong ngomongkulah terangnya, ngomongkulah semua ini di rumahnya tenangnya buat contohnya cerita-cerita sohaban ini rumahnya tenangnya ketika Sayyidina Ali tukaran di Muawiyyah bentuklah sekitar dari ini dua beliau sama-sama orang baik setelah itu diselipi orang kuarid kalau Sayyidina Muawiyyah masih orang baik Sayyidina Ali apalagi orang baik sekarang ketika ada orang-orang kuarid ini rumahnya tenangnya ngerti kanya tenang kuarid ya Ali kita-kita ini ngikuti saja hukumnya Allah Ta'ala yaitu Qur'an terus Sayyidina Ali ngerti terus Sayyidina Ali ngerti kenapa yang akan menikuti Qur'an orang aku dari Muawiyyah sekadang tukaran orang tukaran harus ditempurkan tahu Muawiyyah pun tidak menjadi mediator kirim delegasi aku juga kirim delegasi biaya-baya aku dari Muawiyyah sekadang tegak kalau ketemu marahin apa? marahin apa? tegak cobalah Muawiyyah kirim delegasi terus Hisa juga kirim delegasi terus shiwhwari tadi menemukan apa itu ada di Qur'an model mediator model mediasi terus Sayyidina Ali ngerti Ayat jika suami istri itu takut perpecahan maka pihak suami kirim mediator pihak istri juga kirim Nah terus Kak Syedin Ali terus dukot Yang kuarit lagi marah besar Sementara urusan Umat besar ini lebih Serius, lebih ekstrim Ketimbang urusan hanya suami Artinya kalau urusan suami Istri saja solusinya butuh Mediasi apalagi dua kelompok Besar yang benih Maka lebih butuh lagi terhadap Mediasi Itu caranya bisa ulama Maha miqor'an, jadi uratuku Tertera secara implisit Eksplisit, tapi mahgum pun Bisa, tapi butuh orang Alim untuk memastikan bisa ke sana Ini waktu gali Imam Shafi'i, rata-rata orang Mengatakan neka sunat apa enggak? Sunat kan? Yakin? Yakin, mereka sunnah rasul Jadi nabi ku neka Ketika Sayyidina Imam Shafi'i ditanya Fatih fataku lusiman nam yang teh Bagaimana pendapat anda bagi orang yang enggak neka Tapi Imam Shafi'i tidak apa-apa Tapi nabi kan menghentikan Nekah itu min sunati Faham an-rohiba'an sunati Faham an-rohiba'an sunati Faham an-rohiba'an tidak gede Sekedar kan neka mergore apa-apa Macem-macem Terus Imam Shafi'i ditanya Faham an-rohiba'an sunati Jadi saya terkenal alim Alim Al-Qur'an Jadi Alim Al-Qur'an itu Bagaimana menikahi Rapa-apa Bagaimana jawabannya Ini adalah Alim Al-Qur'an Bagaimana rah'an Orhan Itu pintar Imam Shafi'i Tidak ada saja Inna wa ta'ala Ya karo abdhan soliqan waqa'la Wa hasur Makanya hasur itu Menjauhi perempuan tiga Ternyata tetap soleh Padahal Nabi Yahya Tidak 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 itu jaringan Ulum Al-Qur'an Maksudnya itu Telah banyak Ulum Al-Qur'an Semua yang didawa Nawa wa ta'ala Itu menjadi patoan hukum Masyur Jadi itu Kalau antara orang alim Itu kan sama dengan Imam Shafi'i Ketika ditanya Orang berpergian Terus kemudian Tidak mendapatkan air Caranya Taya Muhammad Himar Dia harus mencari air Sekuat tenaga Apa dalilnya Kalau dia harus mencari air Baru gulih tayammu Ismam Shafi'i Maksudnya Falam ta'jidhu Ma'an fatayammamu Suhaib dan ta'jidhu Kamu tidak menemukan air Lahrung gulai Jernihnya garo Jernihnya menemukan Berarti ber Gulai Itu enak saja Jadi dia nanti Karena sederhana La yukolu liman lam yatub lam yajib Orang yang tidak pernah mencari Maka tidak boleh dikatakan Tidak menemukan Wa innama yukolu lam ya'rif Kalau belum mencari Namanya tidak tahu Padahal Qur'an Dawa Tidak menemukan air Namanya tidak menemukan Berarti mencari dulu Kemudian menyemul Dan tidak menemukan Kalau belum mencari Namanya tidak tahu Tapi bukan tidak menemukan Berhubung tidak menemukan Maka Imam Shafi'i mengatakan Kamu harus mencari-cari dulu Setelah tidak menemukan Baru boleh Itu menjadi Fikrul Qur'an Jadi Maksudnya 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 Bawa Ada Qur'an yang tidak Ada hadisnya tidak Tidak menemukan 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 Nabi Hidir dan Nabi Musa Tidak menemukan Tapi Kami akan ditemukan Ada yang menemukan Tidak menemukan Tidak menemukan Berhubung Nabi Hidir dan Nabi Musa Tidak menemukan Bareng Badi keluar dari kampung itu Ada tembok Mau robo Fawajadaviyyajijidaro yuridu Ayyangkotok Dari Nabi Hidir ditumpukan Dan Nabi Musa itu Tak menungukan wong kampung mwadut yang temboknya rusak kok tonton barna rambut karena dendam ya oleh Nabi Musa ya oleh jadi wong gerbeng ya oleh Nabi Musa kayak nanti apa? gerbeng ya oleh gerbeng-gerbeng jajudun atau nanti akhirnya makasih ditotok apik malik supaya tidak rubah suatu saat apikin terakhir tembok itu yang ngisar itu ada tabungan wong sholah yang dipersiap kembangan itu ada batangan emas yang disiapkan bapaknya untuk pendidikan anak-anak sehingga tembok itu masih menyembel untuk dikuasai wong dolim dolim sebut wong amal jikar waka malikulamaini yatimaini khilmadinati wakana tahtaru kandulahumma wakana abu rumah wakana wakana jadi intinya nabungi wong sholah yang keluarganya itu angsal nabungi wong sholah yang keluarganya itu angsal ini kena ya global animal itu terus ini nabungi wong kerserangan dengan senang ada yang sok tawakallah anak itu tak bunuh itu rasa sok suci masyarakat itu mabungi wong kerserangan padulahum malas kerja wanya-wanya disiap orang sholah-sholah biasa nabungi wong anak buktinya yang sholah di nabungi wong anak diurusin nabi hidir kumpulah itu disalahkan oleh pengheran salah merata wakala hilang rakyat nyatanya diurusin nabi hidir mertuk merdani wakala nabungi wong sholah mertuk bapaknya artinya nabungi apa? orang sholah yang nabung demi anak itu tidak mengalami sifat kesalahan pahami ya? pahami ya? tapi itu terus berlebihan tapi ya nabungi cukup belas mati belas dada malah ini malah ini kalau ada hutang kalau kamu hubungi anak tidak marisi malah hutangnya itu dibanuh anak-anak jadi artinya maknanya Qur'an itu macam-macam termasuk istidilaliti yang sepasing nabungi wong anak itu orang bergoda lili wakana filmajinati wakana filmajinati wakana wakana yulamaini yatimaini filmajinati wakana tahtahu gansulat mereka ditabungkan orangtuanya terus wakana abu rumah sholah bapak itu sholah farol darabhuka yabungho asyid darumah wastasrijam gansulat Allah menginginkan tabungan bapaknya yang sholah ini sampai kepada anak ya umpoh menabung bahwa anak ibu satu hal yang kriminal tentu bapaknya tidak disipati sholah sama kumpungmu tidak kawin ibu adalah kriminal maka nabi Yahya tidak disipati orang sholah karena dia tidak kawin karena manusiafi'i berfatwa kawin itu sunnah raso bagi yang ingin dan bantu tapi bagi yang tidak ingin ya tidak usah kawin tapi tidak payu kawin tapi wakasal meskipun nabi ngejirikan faman rohibaan sunnah nah nanti gedeng itu saya samini tapi kalau tidak kawin karena tidak gedeng berkurap ayu macam-macam ya semacam-macam ini umpoh samini ketika ditanya ayna dari kami kitabillah kalau orang tidak kawin itu tidak kriminal itu qur'annya apa dia menjawab sama dengan kitab kum inna wa ta'ala da'kar wa abdan sholihan wa ta'ala innahu khasul Allah menyebut hamba yang sholih dan mensifati hamba itu khasuran karena khasuran tidak menik nabi yang tidak menikahkan nabi Yahya toh tetap nabi tetap sholah padahal tidak tidak simen menikah termasuk nabi Isa itu juga diantara aturan maknanya sehingga diceritakan nabi Yahya, nabi Isa tapi kita bisa memaklum ke mana lagi-lagi falma'ani awsa unaw minalibara bahwa makna itu pasti lebih luas ketimbang teks atau lakfad yang terperang di laporan negara terima kasih 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 terima kasih